Sementara ratusan emama di sejumlah daerah berebut antrian pembagian BLT sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Mereka rela antri dan beresakan demi dapat bantuan di tengah situasi ekonomi yang terdampak kenaikan harga BBM. Ratusan emama di Desa Lewisadeng, Kecamatan Bogor, Jawa Barat saling dorong dan berebut masuk kantor desa untuk mendapat antrian terdepan pembagian bantuan langsung tunai atau BLT BBM. Mereka mendapat jatah 300 ribu rupiah untuk dua bulan. Bantuan ini diberikan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Sementara di Padang, Sumatera Barat, ratusan emama berebut nomor antrian pembagian BLT BBM. Terlebih, ini menjadi pembagian BLT BBM perdana di Kota Padang. Mereka mendapat bantuan uang tunai 300 ribu rupiah yang akan digunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, namanya warga kecilnya butuh lah. Kadang kayak gini gimana gak butuh? Rambangan sembah naik. Makanya, ya, tau lah bisa desak asal dapat sembahko kami. Meski pencairan BLT BBM sudah digelar, namun pelaksanaannya belum rata. Hal ini menimbulkan keprihatinan dari Partai Perindu. Pemerintah diminta memperbarui data penerima dan pengawasan agar penyaluran BLT BBM lebih tepat sasaran. Kami Partai Perindu menyarankan kepada Kementerian Sosial untuk sesegera mungkin memordenisasi data. Data dimodernkan terus, ada pembaruan data terus-menerus, lalu pengawasan penyaluran harus diperketat. Pengawasan penyaluran untuk BLT, khususnya yang BBM, itu diperketat supaya merata dan tepat sasaran. Penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi harus diawasi dengan ketat, agar penyimpangan tidak lagi terjadi dan bantuan bisa terserap serta sampai pada masyarakat yang berhak menerimanya. Tim Liputan I News mamporkan.